Global Occult Coalition atau koalisi okultisme global adalah sebuah organisasi paranormal yang didirikan oleh tomaturgis atau penyihir, okultis, ilmuwan, pendeta, dan tentara-tentara setelah Perang Dunia II. Awalnya, GEOC adalah Light Occult Initiative, sebuah organisasi sekutu yang bertugas untuk melawan ancaman paranormal dari Ahnenerbe, sebuah kelompok paranormal militer Jerman yang bertujuan untuk melakukan ritual Solomon. Ritual ini dimaksudkan agar hanya bangsa Jerman atau Arya saja yang bisa melakukan tomaturgi atau sihir. Hal ini dapat digagalkan oleh AOI dan Jerman kalah di Perang Dunia II. GEOC memiliki lima misi. Pertama adalah keselamatan, di mana GEOC harus mementingkan keselamatan umat manusia melawan semua ancaman paranormal sebagai tujuan teratasnya. Kedua adalah penyembunyian, di mana GEOC percaya bahwa jika orang awam tahu, akan keberadaan ancaman paranormal akan terjadi kepanikan. Maka dari itu, keberadaan hal tersebut harus ditutup-tutupi. Ketiga adalah perlindungan. Walaupun anggota GEOC dianggap expandable atau nyawa mereka tidaklah penting, semua orang, dari orang biasa hingga anggota GEOC harus dilindungi setiap saat. Keempat ialah penghancuran. Karena keberadaan ancaman paranormal adalah lawan dari keselamatan umat manusia, GEOC menganggap bahwa mereka tidak perlu memastikan mereka terkurung atau diamankan, dan lebih baik dihancurkan. Kelima merupakan edukasi, di mana GEOC harus mencoba untuk mencari tahu dan menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai ancaman paranormal. GEOC memiliki empat divisi, yaitu Satu, High Command yang mengurus dan mengkoordinasi GEOC sendiri. Mereka mempunyai undersecretariat dan dianggap sebagai anggota PBB atau persatuan bangsa-bangsa. Kedua adalah Divisi Fisik, yang bertugas untuk observasi, investigasi, dan penahanan atau penghancuran entitas ancaman atau threat entities. Divisi ini dapat diibaratkan sebagai tentara atau MTF-SCP Foundation yang tugasnya menangani anomali. Ketiga adalah Divisi Fisik, bertugas untuk menjaga hubungan dengan komunitas paranormal dan menjaga perdamaian antara umat manusia dan kekuatan okultisme. Mereka terdiri dari duta-duta, diplomat, dan agen tertentu dan saya sering bekerja bersama atau adu mulut dengan mereka. Keempat adalah Divisi Ptolemy. Mereka membantu pekerjaan divisi lain yang menjaga operasi lancar di GEOC. Mereka terdiri dari orang-orang yang bekerja di bidang logistik dan bidang perbantuan lainnya atau penelitian dan pengembangan teknologi baru. Global Occult Coalition dipimpin oleh Council of 108 atau Dewan 108 yang diwakili oleh 108 organisasi okultisme dan paranormal. Mereka semua adalah anggota dari GEOC. Anggota-anggota mereka termasuk Illuminati, Nice Templar Reform, United Charge of Satan Scientists, World of Paraha Organization, dan International Center for the Study of Unified Thaumatology. ICSUT adalah kampus atau universitas sisir terbesar di dunia dengan kampus mereka yang berada di Jepang, Amerika Serikat, Afrika Selatan, India, atau Inggris, dan tempat-tempat lainnya. Konon, mereka memiliki rencana untuk membangun kampus di Indonesia. Dan ya, mereka mirip Hogwarts di Harry Potter. Tetapi, mereka gak gaptek kayak Hogwarts. GEOC dikepalai oleh seorang direktur yang bernama DC Alpine, yang hanya diketahui sebagai perempuan Eropa yang tidak diketahui umur dan asal negaranya. Ada beberapa fakta unik mengenai GEOC yang saya miliki. Taukah kalian bahwa ada rumor bahwa Dr. Al-Toclef, yang terkenal atas kegilaannya, dulunya adalah agen dari GEOC? Dia konon disebut sebagai agen Yokelele di GEOC dan terkenal karena kemampuannya menangani ancaman paranormal. Ada yang berkata bahwa Clef adalah ayah dari SCP-166, seorang SCP yang ditahan oleh Yayasan. Dan ia berhubungan dengan sebuah insiden yang disebut Global Occupy Coalition sebagai The Cornwall Incident. Lalu, walau hubungan Foundation dengan Serpent's Hand tidak baik-baik saja, setidaknya lebih mendinganlah daripada hubungan mereka dengan GEOC. Kenapa begitu? Serpent Hand sangat membenci GEOC karena berbeda dengan Foundation yang memilih untuk menahan anomali dari Serpent Hand. GEOC memilih untuk menghancurkan anomali yang berasal dari mereka. Maka dari itu, GEOC dipanggil oleh anggota Serpent Hand sebagai Book Burner karena kecenderungan mereka untuk menyerang anomali daripada menahannya. Tidak mengejutkan, mengingat beberapa anggota Serpent's Hand diklasifikasikan sebagai ancaman paranormal dan jika mereka ditangkap oleh Foundation, mereka akan diklasifikasikan sebagai SCP. Lalu, banyak kesalahpahaman yang tersebar mengenai GEOC. Orang-orang berpikir bahwa mereka cuma menghancurkan anomali sesuka hati. Namun, begini. Mereka bukan orang-orang bodoh. Mereka tidak akan membunuh anomali biasa seperti SCP-999. Hal itu sangatlah aneh. Dan saya menemput jidat saya saat melihat beberapa orang mengatakan bahwa GEOC akan menghancurkan semua hal atau semacamnya. Tidak. Kalian salah paham mengenai GEOC. Kembali lagi, beberapa ancaman paranormal yang diurus GEOC adalah satu. Adalah satu, 0851 CITES adalah hewan besar yang mirip dengan buaya bercampur sefalopoda dan mempunyai lima kaki dan lengan tentakel. Serta mempunyai kemampuan paranormal, ia menyerang sebuah kota bernama Hai Brazil dan hanya dapat hancur setelah GEOC menggunakan senyata nuklir mereka sebagai jalan terakhir. Atau 2004 Caliburn 1215, satu skuadron jet hantu yang membawa senyata paranormal yang ingin mengebom kota New York. Hal ini sangatlah berbahaya, sehingga skuadron dari GEOC menyerang mereka. Dari sini, kita bisa lihat bahwa anomalia ditangani oleh GEOC adalah anomali-anomali yang mengancam, bukan anomali-anomali yang biasa-biasa saja seperti yang ditangani oleh Foundation. Tentu, mereka memiliki kasus seperti SCP-1609, tetapi Foundation juga sering kok mencoba untuk menelinyapkan sebuah SCP seperti percobaan mereka untuk menghancurkan SCP-682 atau 096, atau SCP-SCP lainnya. GEOC dan Foundation memiliki prinsip yang berbeda, yaitu bahwa GEOC mengutamakan penghancuran dan mempunyai kekuatan dalam teknologi perperangan dan persenjataan dibandingkan dengan Foundation di mana mereka memilih untuk mempunyai teknologi yang lebih mengutamakan penahanan sebuah anomali. Tetapi, tujuan mereka tetaplah sama, yaitu perlindungan umat manusia. Dan dengan ini, GEOC bukanlah orang-orang bodoh yang akan menghancurkan hanya karena mereka tidak menyukainya, tetapi karena adanya tujuan tertentu. Sampai sini saja video saya mengenai GEOC kali ini. Jika kalian mau punya pertanyaan, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk secure, konten, dan protect. Terima kasih telah menonton!